Hai ini lengketnya juga luar biasa ini jadi proses pengawilan ini harus hati-hati rata-rata telurnya berdua selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat kopi buat semua brotherku semoga hari ini semua pada sehat walafiat biasa rutinitas pagi pagi hari kalau di kampung jam setengah 6 ataupun jam 6 saya akan buka pintu sarang walet karena jam segini memang sudah waktunya pintu sarang walet kita buka supaya si walet keluar dan mencari dimakan oke ikutin terus saya akan liput buka sarang walet Selamat pagi guys nih saya akan buka burung walet selamat menikmati brother saya mau ngambil sarang walet ini saya akan tunjukkan sekarang walet yang mau saya ambil ini sudah berbentuk mangkuk pilihan makin firma dan ini ada telurnya ada dua telurnya rata-rata telurnya dua misalnya kalau telurnya satu belum diambil belum diambil ya karena kenapa mas kalau satu diambil ya nanti yang satunya mau taruh dimana diambil ya pasti telurnya dua ya iya terlambil kan dua oke nah ini telurnya kelihatan diambil ada dua ambil telurnya oke ini proses pelepasan dari ini tempatkan ekstra hati-hati semayang sekarang ini untuk tidak sebentar ini ini sarang kayak gini dia kalau bikin memerlukan warse berapalah bapak ya jadi sebulan lagi sebulan ya sebulan jadi udah nelor ya sebulan jadi nelor kalau sampai beranak dua bulan dua bulan oh brother jadi telur ini si burung ini membuat itu parang berbentuk kita berbentuk kayak gini membentukkan waktu kurang lebih satu bulan kurang lebih satu bulan nah ini kalau udah dua bulan ada yang sudah beranak nah ini kalau pas kita panen ada anaknya ini anaknya juga gaji dengan caranya kurang-kurang waktu gitu oke brother ikutin terus karena saya akan meliput bagaimana perawatan gedung mares gedung mares ini juga perlu menyentuhkan ya dan ini rutin dilakukan berapa minggu sekali Pak atau berapa bulan sekali setengah bulan sekali oh brother jadi setengah bulan itu dua minggu ya jadi dua minggu sekali gedung mares ini dilakukan penyemprotan agar supaya kenapa Pak kok agar tujuannya kenapa ditebut ini kemana oh hama oh iya jadi biar hama nya bisa menjalan kemana-mana dan supaya burung ini nyaman dia tinggal di ditebut oke ini baru lantai dasar ini lantai dasar nanti kita akan ke lantai yang keatas ya ya saat ini saya ada di lantai dua dan di sini saya menemukan sarang walet yang sudah ada anaknya nah ini anaknya brother ini nah ini ini baru mau belajar terbang ya yang belakang ini ya ya nah ini anaknya ini sudah mau belajar terbang ini ada anaknya posisi ada di atas ini burunya pada pulang kalau lagi kita lagi panggil sarang ya ya kalau masuk dan keluarnya lewatnya pintu sini ini yang menjadikan satu rugi kita pekerjaan pagi hari dan sore hari pagi kita buka sore hari malam lalu kita tutup sehingga supaya tidak ada burung hantu yang masuk ke dalam kalau burung hantu masuk ke sini ini bisa membuat burung ini pada ketakutan dan akhirnya dia tidak mau nyeron ke ini lagi itu perlu hati-hati ya kalau turun dan naik hanya menggunakan tangga manual seperti ini oke pak terima kasih pak selamat bekerja salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saja harus memerlukan perawatan karena kalau tidak ee dirawat dengan baik perkembangan burung ini sangat lambat jadi ee setelah kecil jadi dimasukin burung ini itu prioritasnya adalah perawatan gedung serang walet nah bagaimana cara-caranya perawatan gedung serang walet ini saya akan review kepada Om Jeffrey sama Om Jeffrey sama Pak Tutur nah beliau ini tiga manusia suhu burung walet hahaha biar tidak penasaran dan ee pemerintah ngerti kita akan review ee kepada Jeffrey halo Om Jeffrey halo halo selamat sore gimana sehat alhamdulillah nah saya juga kebetulan pas lagi di rumah kebetulan juga ini udah jadwal ataupun skedulnya Om Jeffrey dan teman-teman ee memanen sarang walet kebetulan sekali ee saya ketemu beliau saya akan review ee sejelas-jelasnya akan saya korek sejelas-jelasnya bagaimana ee ataupun apa yang mereka sekerjakan di kebetulan gedung walet nah Mas Jeffrey ee saya akan ee mereview tentang perawatan gedung misalnya boleh nah ini kalau apa yang saya tanyakan jangan di cipet-cipet supaya bongkar habis transparan transparan nah nanti jika ada audiens ataupun peserta yang membutuhkan peterangan yang lebih detail ataupun kurang paham nanti bisa dikomen silahkan dan nanti akan saya perangkan kontak kesipu boleh hubungi sejauh ini jika ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa dia oke Om Jeffrey Om Jeffrey ini bergelut bergelut di dunia perawatan burung walet ini sejak apa? masih remaja masih remaja sekitar usia 16 tahun sekitar usia 16 tahun sampai saat ini sampai saat ini Brother ternyata ekspernya ataupun pengalaman Om Jeffrey luar biasa dari usia 16 tahun sampai sekarang Om Jeffrey ini sudah bergelut tentang dunia burung walet nah artinya pengalaman yang sudah terhadap lagi Oke Om Jeffrey ini awal kuahnya itu gimana Om bisa menelusin di dunia burung walet ya karena di pesantren itu kan di 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 daerah Kalembang di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah di rumah orang tua itu kan ada gedung Pak Yai nah itu pertama kali aku di di oh bermula disitu ya bermula disitu dan Alhamdulillah gedungmu itu besar sampai sekarang terus ee saat ini Om berapa tempat atau berapa gedung nih ditekan Om Jeffrey di tarong sini lakukan artinya aja 20-an 20-an Om Jeffrey ini memegang sekitar 20-an 20 gedung pengapet dengan Om Jeffrey ini dan Om Jeffrey itu cuma tiga nih iya cuma tiga jadi Om Jeffrey ini adalah sebagai perawat ya di lapangan sebagai umumnya dibantu oleh di bawah di bawah rumah rumah baik Om Jeffrey seandainya ini gedung walet yang bisa kalau tidak dilakukan perawatan itu ekseknya ataupun dampaknya apa ini berdampak berkurang kalau tidak ada perawatan itu sudah banyak apalagi kita menghasilkan di bawah tapi kalau tidak ada perawatan tidak menjamin jadi logikanya sebagai orang awam burung sudah masuk sudah bikin tarang mereka burung itu bertelor sampai berlanan terus kita diemin terus kalau kita diemin mungkin di saat-saat itu mungkin masih bertahan ya masih bertahan satu tahun-dua tahun masih juga banyak masih stabil hasilnya cuman kalau tetap dibiarkan lama-lama tetap banyak Oh gitu Oh jadi ini badan intinya yang saya inginkan burung ini ketika dia sudah nyarang dia itu memerlukan penyamanan ya ya burung ini memerlukan penyamanan bagaimana supaya burung ini bertahan banyak dan tambah banyak itu harus membuat burung ini nyaman di gedung itu jadi mereka akan setelah 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 letak terbang dia pasti akan kembali lagi situ dan semakin lama setimpangnya disitu intinya kalau burung tidak nyaman mungkin dia setelah melalui terbang bisa kembali lagi ya karena logikanya sekarang kan persaingan gedung itu wajib jadi ibarat kata itu burung sekarang kalau bahasanya menang milih tempat oh menang milih tempat jadi dimana dia lebih suka maksudnya menang milih tempat ini apa tempatnya bagus atau perawatan itu nah misalnya perbandingan yang gedung yang A kurang perawatan sedangkan gedung yang B perawatan nya kurus sekurang sekali di sebuah masing-murah otomatis burung yang di gedung A itu tadi katanya pernah dirawat otomatis dia akan berginda di gedung yang B Oh ternyata begitu tapi saya penasaran apa yang dikatakan kompetensi kalau logika saya kan berikutnya sudah terbukti sudah ada buktinya banyak Oh banyak Oh berarti ini memang real ya terbukti bahwa burung itu kalau dia nggak nyaman mereka akan tidak terbuk terus perawatan ini dilakukan per minggu atau per 2 minggu atau per sejual sekali minimal sejual sekali itu perlu perawatan dan perawatan itu apa aja ya harus panggung aroma walet itu harus berobat hama sejual sekali ini dua dua kalau masalah itu tergantung tergantung beda-beda sih ada yang pakai komilet ada yang pakai cenceman sarang ini yang jelai-jelai bumi rendam ada juga yang khusus pabrihan sekarang sudah banyak kalau itu tujuannya apa kalau pakai itu agar burung yang pertama memancing aroma itu kan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.